Apa itu perzinahan? Jelaskan, perzinahan itu salah satu dosa besar, apa itu perzinahannya? Kok dosa? Itu ada orang bukan suami dan istri, tapi dia berperilaku seperti yang hanya boleh dilakukan oleh suami dan istri. Alhamdulillah Satu, tarbiyatul jinsiyah, memang sebelum balik mereka sudah harus mengerti tentang yang pertama tadi, bahwa identitas dirinya jelas, aku laki-laki atau aku perempuan, itu harus jelas. Yang kedua, tadi karena kita jelaskan kemuliaan, kehormatannya itu, kita bisa menjelaskan. Saya mau mengatakan terutama anak perempuan, sekarang anak laki-laki juga tidak bebas pelecehan, saya bilang, makanya kemudian dia harus kenal sentuhan orang yang kemudian tidak berhak. Nah, kita harus jelaskan kepadanya, kalau ada orang pegang ini atau nyentuh ini pakai apa saja, ini bibir dan sekitar bibir, kemudian ini dada, sekitar dada, kemudian ini sekitar kemaluan kamu, itu tidak benar, kamu sudah harus cegah, tidak mau. Jadi, tiga area penting ini, ini hak pribadi kamu, tidak boleh ada yang sentuh-sentuh. Ini, ini, ini. Gitu, itu dijelaskan kepada dia, gitu ya, sejak awal. Dia harus, kalau kamu ada orang, ke apa namanya, mengarah ke situ dengan apa, ada tanda-tanda dia mau melakukan hal yang kasar dan tidak baik kepadamu, kamu teriak. Dia harus sudah diajari prosedur untuk membentengi dirinya itu sejak awal. Prosedur untuk membentengi dirinya itu sejak awal, gitu. Terus, sesudah itu, menjelaskan tentang reproduksi ini pelan-pelan, Pak. Tapi, kalau kelas 7 SMP IT, biologinya sudah sampai mana sih? Tapi, sekiranya anak jaman sekarang ya, apa itu perzinahan? Jelaskan, jelaskan perzinahan itu salah satu dosa besarnya. Apa itu perzinahannya? Kok dosa? Gitu. Itu, ada orang, bukan suami dan istri, tapi dia berperilaku seperti yang hanya boleh dilakukan oleh suami dan istri. Memangnya apa saja yang boleh dilakukan suami dan istri? Gak apa-apa, Bu. Sabar saja, diulur-ulur gak apa-apa. Ya, suami dan istri itu kan boleh ciuman, boleh pelukan, gitu ya. Apa namanya? Ya, hal-hal yang mesra, gitu. Itu kalau belum menikah itu gak boleh, gitu. Kalau bukan sebagai suami dan istri, itu gak boleh. Nah, menjelaskan seperti ini pelan-pelan, gitu ya. Terus kalau perkosaan, nah itu sama kayak perzinahan, cuma yang satu, memaksa, gitu. Memaksa, dan pakai kekerasan, ngancem-ngancem, nah itu dosa lagi, lebih dosa lagi bagian. Pertanyaannya, aku datangnya dari mana sih? Itu pertanyaan lebih awal. Saya dulu kok ya percaya ya, gitu ya. Orang tua dulu kan bilangnya kamu datang dari bokong. Kok dari bokong? Keluar. Terus kayak e-e dong. Anak-anak zaman dulu kan dibohongi bisa, Pak. Anak zaman sekarang dibohongi, buka Google, Pak. Konfirmasi sendiri, gitu. Jadi gak bisa, gitu ya. Memang harus dijelaskan pelan-pelan, gitu ya. Atau minta bantuan ustadahnya di sekolah, gurunya, gitu ya. Kita ini punya hak sebagai orang tua yang menitipkan amanah kepada guru untuk menyampaikan anak saya sudah sampai tahap di mana dia bertanya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Saya kira ustadah, bapak ibu guru punya kebijaksanaan lebih untuk bisa menjelaskan daripada saya, gitu. Kita kalau memang tidak mampu, ya minta orang lain menjelaskan, gitu, Pak. Saya kira titip kepada gurunya di sekolah, dijelaskan tentang itu. Karena sudah saatnya dia sudah mulai harus tahu mandi bersuci dari hadas besar, gitu ya.